Intro Ada 2 nama pemain asal Timur Leste yang selalu diingat di sepak bola Indonesia Yaitu Joobosko Cabral dan Mirobaldo Bento de Araho Nama kedua jadi yang paling ikonik karena sempat jadi penyerang langganan Timnas Indonesia Baik Bosko Cabral dan Miro, karirnya dimulai di Arseto Solo pada tahun 1992 Setelah 6 musim bermain di Arseto Solo, kemudian Mirobaldo memutuskan hengkang ke Persija Jakarta Lalu tidak bertahan lama di Persija Jakarta, dia memutuskan hengkang lagi ke PSM Makassar Di sana namanya semakin meroket dan sukses, membawa Joko Eje jadi juara Liga Indonesia tahun 1999-2000 Mirobaldo Bento adalah salah satu figur bersejarah dalam transisi kemerdekaan Timur Leste menjadi sebuah negara Namun julang Piala Tiger atau sekarang dikenal dengan Piala AFF tahun 2000 Miro menolak bermain untuk Timnas Indonesia Mirobaldo menganggap bahwa dia adalah warga negara Timur Leste Bahkan dia bilang dirinya ingin menjadi Kapten Timnas Timur Leste Situasi pun semakin memanas dan Mirobaldo mendapat banyak kritikan Tapi akhirnya Miro pun melunak Kabarnya, salah satu orang yang berhasil membujuknya adalah Nurdin Khalid Yang waktu itu adalah bos PSM Makassar Sementara itu, turnamen Piala Tiger tersebut jadi aksi terakhir Miro untuk Timnas Indonesia Mirobaldo Bento pun kemudian main untuk Timnas Timur Leste sejak tahun 2005 Timur Leste lalu memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 Namun sampai 2010, Mirobaldo secara fakta masih bermain di kompetisi sepak bola Indonesia sebagai pemain lokal Miro juga sempat bermain untuk Perseden, Persela, Persijab, Persiba, dan PSIS Mirobaldo juga sempat memutuskan bakal pensiun namun akhirnya kembali bermain sepak bola pada tahun 2016 Mirobaldo pun berhubung ke klub Prancise FC Porto di Timur Leste Yaitu FC Porto Taibese Di sana Miro juga bertindak sebagai asisten pelatih Klub FC Porto Taibese jadi awal karir Mirobaldo di dunia kepelatihan Timur Leste Setelah dua musim menjadi pelatih di klub tersebut Miro pun ditunjuk menjadi asisten pelatih Timur Leste Yaitu tepatnya pada tahun 2018 silam Miro pun berhasil membawa Timnas Timur Leste menjuarai Turnamen Internasional CFTE pada tahun 2017 Mirobaldo menjadi asisten pelatih Timur Leste di era pelatih ASO Chile Yaitu Simon Elisete Selanjutnya dia menjadi asisten pelatih di Boa Vista Timur Leste Selanjutnya pada tahun 2020 lalu Mirobaldo pun ditunjuk sebagai pelatih kepala bagi klub Boa Vista di Timur Leste tersebut Nah itu dia video tentang Mirobaldo Bento yang dulu pernah bermain di beberapa klub Indonesia Antara lain Arseto Solo Persija Jakarta PSM Makassar Perseden Persela Persiba Persijab Dan PSIS Semarang Serta sempat juga menjadi andalan di Timnas Indonesia Namun sayang dia memilih membelot ke Timnas Timur Leste Dia juga adalah figur penting dibalik kemerdekaan negara Timur Leste Yaitu pada tanggal 20 Mei 2002 silam Selanjutnya dia pernah membelak ke Timur Leste Yaitu FC Porto Tai BC Dan dia juga pernah menjadi asisten pelatih di Tim Nasional Timur Leste itu sendiri Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Ocehan Bola ini Jangan lupa klik tombol like Comment Dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia sepak bola Dan juga agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Salam Boppers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.